Bahtera Nuh adalah sebuah kapal laut yang begitu besarnya pada masa Nuh. Setiap ukuran yang digunakan berdasarkan petunjuk Elohim sendiri. Tetapi mengapa Nuh disuruh membuat begitu besarnya, bila hanya Nuh dan keluarganya saja yang selamat dari air bah? Untuk siapa, atau lebih tepatnya untuk apakah ukuran sebesar itu? Apakah hanya untuk nenek moyang binatang-binatang yang ada sekarang? Ataukah sebenarnya Nabi Nuh mengangkut binatang-binatang yang ukurannya memang besar-besar, dan tidak ada lagi pada masa ini? Bahtera Nuh dibuat berdasarkan spesifikasi ukuran yang diberikan oleh Yahua Bapak sendiri. Kata hasta adalah standar tradisional, ukuran panjang bangsa India kira-kira 457 mm. Sementara penulis kitab kejadian adalah Nabi Moseh, seorang Nabi dengan pendidikan tinggi di tanah Mesir. Sehingga standar penulisan kitab kejadian didasarkan atas pengetahuannya di Mesir. Pada alkitab terjemahan bahasa Inggris, umumnya menggunakan kata kubit yang diperkirakan berasal dari standar ukuran panjang di Mesir. Torah 30 menit lebih sependapat bila kata Emma diterjemahkan dengan kata kubit. Berapakah panjang satu kubit? Kira-kira 457 mm. Bila satuan kubit sama panjangnya dengan hasta, mengapa tetap memilih kubit? Arkeologi telah menemukan penggarisan kubit dari zaman Mesir kuno. Penggarisan kerajaan dari zaman Amenemok. Yang menariknya adalah, ukurannya berbeda dengan ukuran kubit Mesir modern, yaitu lebih panjang. Satu kubit Mesir kuno kira-kira 525 mm. Dikarenakan Nabi Moseh hidup dan diajarkan di kerajaan Mesir kuno, maka kami lebih meyakini bahwa satu kubit panjangnya 525 mm. Perbedaan panjang ini cukup penting. Apalagi bila dikalikan dengan angka 300 kubit, yaitu panjang dari Bahteranu, yang akan memberikan selisih cukup jauh jika menggunakan standar kubit Mesir modern. Mari kita ukur panjang, lebar dan tinggi dari Bahteranu, berdasarkan kubit Mesir kuno, yaitu 525 mm. Panjang 300 kubit atau 157,5 meter. Lebar 50 kubit atau 26,25 meter. Tingginya 30 kubit atau 15,75 meter. Bila dibandingkan dengan kapal modern saat ini, maka ukuran Bahteranu mirip dengan ukuran kapal KM Labobar yang berada di perairan Indonesia. Kapal yang cukup besar yang dapat menampung kira-kira 3.000 penumpang. Mari kita perhatikan baik-baik kapal KM Labobar dengan ukuran mirip dengan Bahteranu. Bila hanya Nuh dan keluarganya saja yang masuk ke dalamnya, untuk apakah kapal yang sebesar itu? Bahteranu dengan ukuran sebesar itu bertujuan untuk mengangkut binatang-binatang yang akan diselamatkan. Harap diingat, binatang yang akan diselamatkan Nabi Nuh adalah nenek moyang binatang-binatang yang ada sekarang. Nenek moyang dari sepasang anjing, dan bukan sekian banyak jenis anjing. Nenek moyang dari sepasang kucing, dan bukan sekian banyak jenis kucing. Binatang-binatang yang diselamatkan ini bermutasi selama ribuan tahun menjadi beraneka jenis anjing, beraneka jenis kucing, dan lain sebagainya. Kami ulangi sekali lagi. Binatang-binatang yang ada sekarang adalah hasil mutasi ribuan tahun, tetapi bukan hasil evolusi jutaan tahun. Ada perbedaan yang sangat signifikan antara mutasi dan evolusi. Jadi jenis binatang yang dikumpulkan oleh Nabi Nuh jauh lebih sedikit dibandingkan sekarang. Bila memang demikian. Mengapa ukuran bateranya begitu besar? Karena yang diangkut oleh Nabi Nuh bukan hanya nenek moyang binatang-binatang yang ada di jaman modern, tetapi juga binatang-binatang yang tidak ada lagi saat ini. Binatang-binatang apakah yang dimaksud? Tidak lain adalah dinosaurus-dinosaurus. Yang menurut pandangan kami tidak punah karena hujan meteor, atau meteor yang sangat besar, atau letusan gunung berapi di semua tempat jutaan tahun lalu. Melainkan punah dikarenakan air bah ribuan tahun yang lalu. Bila memang demikian, bukankah itu berarti setelah air bah, dinosaurus-dinosaurus ini masih hidup? Bahkan seharusnya tertulis di Alkitab. Ya, betul sekali. Mari kita lihat kata kudanil dalam bahasa Ibraninya. Berikutnya kita lihat dalam teks aslinya, yaitu kata behemot. Jelas sekali terlihat perbedaannya. Bahwa kata Ibrani behemot seharusnya tidaklah diterjemahkan dengan kata kudanil. Dua terjemahan dalam bahasa Inggris pun tetap menggunakan kata behemot. Artinya, kata behemot adalah kata yang tidak bisa diterjemahkan karena tidak ada padanannya pada saat ini. Atau binatang yang tidak ada lagi. Dengan kata lain sudah punah. Behemot adalah binatang dinosaurus yang berdasarkan ilmu pengetahuan sudah punah jutaan tahun. Tetapi berdasarkan Alkitab masih ada ribuan tahun lalu. Sekali lagi torah 30 menit tidaklah menguji Alkitab dengan pengetahuan. Tetapi menguji segala sesuatunya dengan Alkitab. Ada begitu banyak petunjuk binatang-binatang kurba yang dikatakan punah jutaan tahun, tetapi tertulis di Alkitab. Berarti masih ada ribuan tahun lalu. Yang akan kami jelaskan secara lebih terperinci di konten-konten berikutnya. Terima kasih, Yehusya Kristus memberkati.